Pemirsa, tak sedikit para pengguna KRL komuter yang merasa keberatan dengan rencana kenaikan harga tiket KRL. Salah satu penyebabnya, hingga saat ini kondisi di dalam gerbong kereta masih jauh dari kata nyaman. Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Kereta real listrik atau KRL memang telah menjadi denyutna di ibu kota. Betapa tidak, sepanjang hari ratusan ribu warga Jabodetabek menggunakan KRL sebagai moda transportasi utama mereka. Namun, sudahkah pelayanan di dalam KRL meningkat dan memuaskan penggunanya? Sebagai salah satu moda transportasi favorit masyarakat, karena bebas kemasyitannya juga mengangkut lebih dari 400 ribu penumpang perharinya, KRL faktanya masih belum bisa memberikan penyamanan maksimal kepada para konsumen. Anda bisa lihat sendiri, pemirsa, kondisi setiap pagi di KRL ini begitu penuh berdesak-desakan sehingga tidak menyamankan konsumen. Dan lebih parahnya lagi pemirsa, konsumen akan semakin diberatkan, Karena rencananya pada awal Oktober nanti, tarif KRL akan dinaikkan. Ya, 1 Oktober nanti, PT KAI Komoter Jabodetabek akan menaikkan tarif KRL sebesar 2 ribu rupiah untuk semua tujuan. Banyak pengguna moda transportasi publik ini pun mengaku keberatan, Karena menilai hingga kini pelayanan dan kenyamanan dalam gerbong tak banyak berubah. Kebersihan AC, udah itu aja sih, kalau saya bilang sih, Kalau soal harga, ya kalau bisa jangan naik lagi lah. AC-nya banyak memuat, kalau kereta kita penuh banget, itu AC gak berasa, sampai sering dibuka, jendela tuh sering dibuka. Pelayanan jasa KRL memang dianggap masih semraut, di stasiun Bogor Jawa Barat misalnya. Walaupun telah berulang kali dilarang, namun ratusan penumpang tetap nekat naik di atas atap kereta. Para penumpang ini beralasan mereka terpaksa naik di atas atap kereta, karena kondisi di dalam gerbong yang telah penuh susah. Selain fasilitas kenyamanan gerbong, faktor keamanan serta kebersihan juga dinilai masih jauh dari lain. Sementara itu pihak KAI Komuter mengaku, kenaikan tarif ini digunakan untuk pembelian kereta baru, pembiayaan operasional, serta perawatan KRL. Hal ini dinilai relevant, karena selama ini KRL sama sekali tidak mendapat subsidi dari APBN pemerintah. Pertumbuhan penumpang itu mencapai 5-6 persen per tahunnya. Betul, kalau dulu pada saat 2008 itu penumpang itu ada seter 300 ribu, saat ini mencapai 400 ribu, bahkan pernah 450 ribu perharinya. Nah, ini bisa bayangkan ya, kalau misalnya kita tidak membeli 248 sarana KRL itu, tidak melakukan perubahan pola operasi, simple operation, dan pipeline, apa kejadiannya? Meskipun dinilai melanggar hak konsumen, namun pemerintah diharapkan dapat memberikan biaya investasi pengadaan rel, kereta api, dan energi listrik untuk mengatasi masalah ini. Pelanggaran cuma yaitu tadi, kereta api itu juga victim dari buruknya kebijakan. Jadi kan kereta api itu kan ditekan dari bawah konsumen, sama dari DPR, sama regulator, tidak dikasih anggaran yang memadai, tidak sekali yang memadai kan, berapa gitu. Terus tarifnya dikunci sama pemerintah. Ditargetkan KRL sebagai salah satu transportasi publik yang mampu mengatasi problem kemacetan, akan mampu mengangkut lebih dari 1,2 juta penumpang perharinya pada 2019. Dibutuhkan sekitar 1.440 unit KRL dengan angka investasi mencapai 7 triliun rupiah untuk bisa mencapai target ini. Namun lebih dari itu, kenyamanan penumpang tetap harus menjadi fokus utama. Dibutang Trans7 Terima kasih telah menonton!